Pemirsa Jelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Ketahanan Pangan Tanjung Jabung Barat memastikan harga kebutuhan bahan pokok stabil jikapun ada kenaikan harga namun relatif tidak terlalu tinggi atau signifikan Hingga saat ini harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal masih cenderung stabil atau belum ada kenaikan harga dan jikapun naik hanya beberapa item kebutuhan dasar masyarakat sebab kenaikan harga kebutuhan bahan pokok kerap terjadi setiap tahunnya terutama pada momen hari-hari besar seperti Jelang Natal ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan Isumer mengatakan pihaknya selalu memonitoring harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar namun hingga saat ini harga kebutuhan bahan pokok masih relatif stabil seperti halnya saat ini untuk harga ayam potong masih di harga Rp30.000 per kilonya sayur-mayur masih relatif normal seperti harga kangkung, bayam dan jenis sayuran lainnya namun untuk cabai merah yang kerap bergejolak yakni saat ini di harga Rp65.000 per kilonya dan cabai rawit Rp80.000 per kilonya kalau sementara ini harganya relatif stabil lah masih sampai dengan tanggal 9 kemarin kalau hari ini ada pun kenaikan saya pikir tidak begitu sempitikan kenaikan bahan komoditi nah mungkin kita perlu waspadain menjelang Natal di atas tanggal 20 nanti mungkin karena kebutuhan biasanya meningkat kalau pasokan seperti itulah mungkin kita jaga-jaga monitor terus naikkan harga maupun pasokan untuk kesediaan bahan pokok dari lapangan mungkin kalau naik pun untuk harga bahan pokok seperti apa kalau biasa-biasa ini yang biasanya naik menjelang hari besar keagamaan termasuk Natal tahun baru ini seperti cabai kemudian ayam potong terutama lebih lanjut Isumar menambahkan yang menjadi perhatian khusus bahan pokok di pasar yakni cabai merah karena menjadi kebutuhan yang selalu dibeli setiap harinya Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan